Oke, hello guys, welcome back So, di video kali ini, mungkin aku mau review singkat aja ya Jadi, ini adalah saran game dari kalian ya Yaitu adalah Aethergazer So, ini aku baru tau, ternyata game ini satu developer dengan Ark Knight ya, kalau kalian pernah main game Ark Knight Yap, yaitu adalah Yoastar Ya, kalau kalian bandingkan sama game Ark Knight, ini mirip banget dari style gamenya Ya, mirip banget And, ini adalah game hack and slash Ya, dan aku udah main ini Ini mirip banget sama 2 game yang aku pernah main ya Jadi, kayak game ini sama game ini, kalau jadi satu tuh Ya, jadinya Aethergazer ini cuy Kalau kalian ngerti maksudku ya, kalian drop aja di kolom komentar ya Oke, so, aku bisa bilang ini sama seperti game-game gaca kebanyakan yang lain Udah pasti ada banner gacanya Ya, disini ada 3 banner Ya, seperti biasa ada banner event Ini yang lagi retak adalah si Silri Ya, dia bintang 5 Ya, dia tuh mungkin aku bisa bilang dia lightning DPS gitu Ya, gameplaynya bagus Ya, desainnya cakep Ya, aku suka banget ini Terus yang kedua disini ada banner standarnya Ya, yang lagi retak disini ada yang namanya Ragu Ya, jadi pertama kali kalian main Aethergazer Ya, kalian dapet free 10x, eh sorry, 40x pull Ya, di banner standar Dan di PT40 kalian langsung berantai S-Grid Ya, jadi kalian baru masuk gamenya langsung dapet S-Grid tuh ya Enak banget Ya, yang terakhir seperti biasa ini banner senjatanya Ya, nah ini banner senjatanya itu kalian bisa milih sesuai dengan pad karakter yang kalian mau Ya, misalnya aku lagi pengen punya pad yang DPS nih Aku lupa namanya ini apa Sikigami ya, Sikigami Ya, dan aku pasti milihnya yang ini gitu ya Pad yang ini gitu Gitu Nanti kalau kalian udah dapet Pad apa, bintang 5 S-Grid Kalian tinggal milih aja Senjatanya macam-macam ya Gitu Disesuaikan sama karakter yang kalian milih Oke, kita masuk ke bagian mekanik leveling dan semacamnya Ya, jadi di bagian pojok kiri bawah disini ada yang namanya modifier Ya Ini untuk levelingnya Sama banget seperti game-game sebelah yang lain Ya, tiap naik 10 level selalu ada yang namanya asen Ya, jadi kayak harus di break dulu levelnya baru bisa Kayak naikin level lagi Gitu Kalau disini bilangnya limit break Ya Nah, ini butuh material ya Kayak bisa dapetkan dari domain ya Ngespam domain Nah, ini ada juga yang namanya trassen Ya, mungkin kalau di game sebelah bilangnya konstelasi atau edolon ya Nah, tiap kali kalian dapet satu ya Satu karakter yang sama Ya, misalnya aku dapet cendril lagi nih Ya, itu aku dapet 20 fragment Ya, dan ini di ekstrasen Buat naikin ke SS trassen ya Jadi ada tingkatannya Ada S, ada SS, ada SS, ada SS, ada Ki Ya, yang paling gede Ya, dari S ke SS itu butuh 40 fragment Jadi butuh satu sirli lagi Gitu Nah, tapi untuk double S ke triple S Itu butuh 2 sinri cuy Ya, karena disini butuhnya 40 Kalau di total ya Ini project 1, 10, 10, 10, 10, 10, jadi 40 Jadi kalian butuh 2 kali dapet sinri Buat ke triple S Ya, nah ini paling gede di kitrasen Itu kalian butuh 100 cuy Jadi artnya dari SS di sini Kali mau ke Ki Itu butuh 5 kali dapet sinri cuy Gila banget Oke, selanjutnya kita masuk ke bagian skill Jadi di sini skill itu banyak banget cuy Ada macemnya Yang pertama udah pasti ada normal attack Ya, terus yang kedua ada skill Tapi di sini skill itu banyak cuy Ada 3 macem skill ya Di satu karakter Terus ada juga udah pasti ultimate Ya, kalau energinya penuh Bisa multi seperti biasa Dan terakhir ada dodge Untuk yang bisa di up itu ya Dari normal attack sampai ultimate aja Yang dodge itu gak bisa Udah mentok ya Terus yang selanjutnya disini ada senjata Ya, atau disini nyebutnya SS Ki Seperti biasa kayak level Ada limit break juga Atau asennya juga Ya, dan kita masuk ke bagian relic ya Kalau di asen nyebutnya relic Atau di genset nyebutnya artifact Kalau di sini nyebutnya skill Ya, tapi disini Ini banyak banget cuy Ada 6 biji ya Dan kalian tuh maksimal bisa bikin 3 sen Ya, karena ada 6 biji Berarti kalian maksimal bisa bikin 2-3 set Gitu ya Nah, disini aku pake yang 3 set Additional attack sama 3 set yang thunder damage Buat sinri ya Karena dia thunder Terus selanjutnya disini ada codes ya Kalau di asr mungkin nyebutnya ini trace ya Atau talent ya Nah, ini kalian tuh tiap kali nakin level Bisa ngebuka 1 trace ya Dan ini tuh Walaupun aku udah buka banyak trace Tapi aku cuma bisa pake 3 trace cuy Ya, kayak terbatas banget gitu Gak bisa semuanya aku pake cuy Untuk fitur-fitur yang lainnya Sebenernya sama banget Kayak game-game gajah yang lain Ya, ada yang Ada guild, ada shop juga Ya, macam ada inventory juga Kalian bisa ngecek inventory kalian Ya, mirip banget Terus disini ada juga resinnya Ya, sama banget ada resinnya Terus ada moranya juga Ya, kalau di game 9 nyebutnya mora Ini ada coinnya juga Ya, buat macem-macem naikin karakter Dan disini ada si Si, apa ya Nyebutnya shifted star ya Atau genese Sorry Primonya ya Primonya disini nyebutnya shifted star Ya, tiap 10 kali pool Kalian menghabiskan 2000 shifted star Gitu Oke, terus untuk kontennya tuh Ada apa aja bang Kita lihat ya Jadi di bagian operation disini Kalian bisa main macem-macem Ya, udah pasti mainin story-nya Ya, disini story-nya Ada yang mode normal sama ada mode hard Tapi aku baru di mode normal Karena ini harus beresin dulu semua chapter yang di mode normal Ya, ini sampai chapter 9 Aku masih mentok di chapter 6 Ya Terus kalian juga ada konten buat nyari ya Atau farming buku XP Nyari material buat naikin senjata Buat apa namanya Nyari coin juga ya Jadi ini ada domainnya masing-masing Ya, gitu Terus disini juga ada tempat buat Sama seperti domain artifact ya Disini ada domain buat farming sigil Ya, namanya battlesuit Ya, nah ini Seperti biasa ya Kalau kalian mau cari yang bintang 5 itu Harus di minimal stage 3 ya Disini di minimal stage 3 Begitu ya Gitu Untuk yang selanjutnya disini ada join training sama genzone Aku belum nyobain ya Apalagi join training ini aku belum kebuka soalnya Ini mungkin material buat naikin si sigilnya gitu Ya, terus selanjutnya Ini untuk konten endgamenya Konten endgamenya lumayan banyak cuy Ya, disini ada kayak spiral artistnya gitu Ya, namanya passgrudge Ya, terus disini juga ada Mungkin kalau di onek impact Nyebutnya apa ya Kayak weekly boss gitu Atau apa itu Lupa namanya Ini mirip kayak gitu Ya, jadi kayak lawan boss gitu Ya, ini mungkin bakal reset tiap minggu Aku belum tau ya Karena aku belum nyobain ya Aku baru main 2 hari ini Sama terus ada juga eksplorasinya Sama juga ada Ini kayak semacam apa ya Kayak Aku udah nyobain ini Ini mirip kayak kalau di Kayak saya tuh mirip SU ya Mirip semuanya di universe ya Oke, kita masuk ke bagian battle-nya Ya, aku random aja ngambil PC ya Yang ini Gitu ya Nah, disini Satu tim itu ada 3 karakter Ya, tapi kalian cuma bisa pakai karakter yang di tengah Ya, yang di tengah ini Ini kalian cuma bisa pakai yang ini Ya Nah, 2 karakter yang lainnya kalian bisa pakai Gak, gak bisa Ya, Kak 2 karakter yang lainnya di belakang itu Cuma bisa nge-assist ya Bakal random aja gitu Komputer itu tuh NPC ya Apa, nyerang-nyerang Random gitu Jadi, kalian cuma bisa pakai yang di tengah Gitu ya Dan yang menariknya lagi Disini ada yang namanya Ultimate Skill Chance ya Atau mungkin aku bisa bilang Ini tuh kayak semacam resonansi Kalau di game scene ya Jadi, disini tuh Kalau karakter kalian Ditemenin sama satu lagi Karakter yang Emang sinergis sama karakter yang kalian pakai Gitu ya Itu si ultimate-nya bakal Beda animasinya Dan bakal nambah efek lagi Gitu Jadi, disini aku punya si Shinri Ya, aku temenin sama si Siku Sinku ya Jadi, aku gak tau ini mereka bersaudara kayaknya ya Dan ultimate-nya itu Jadi berubah cuy Keren banget ya Jadi, mereka kayak Apa Duo gitu Ya, itu keren banget Ya, plus disini juga ada fitur namanya Meo Ya, ini kayak kucing gitu Kucingnya ini bisa ngasih buff Cuy Dan ini kalian bisa milih Buff-nya Ya, disini buff-nya macam-macam Ada yang nambahin attack Ada yang isi energy Ada yang Apa namanya Nge-heal Macam-macam Ya Tapi aku baru dapet Tiga Tiga Kucing ini Oke, selanjutnya kita masuk ke bagian combat-nya Jadi, bagian combat-nya ini Mirip banget Kayak game kebanyakan X-X-Less yang lain Ya Dan ini tuh Setiap kali kalian melakukan perfect dodge Selalu Diikuti dengan slow motion Ya Dan slow motion ini bisa ngasih waktu tambahan lebih Buat kalian ngegebuk musuhnya Gitu ya Dan Musuhnya ini juga bisa masuk ke dalam status kayak knockdown gitu Ya Dan dalam status knockdown itu Kalau kalian nyerang musuhnya Kalian bisa Dapet tambahan damage lebih Ya Tapi ini ada batas waktunya Jadi sebelum batas waktunya berakhir Kasih damage sebesar-besarnya Ya Terus Untuk Ya, karakter itu punya kombonya masing-masing Tidak semua karakter itu kombonya sama Ya Nah, buat kalian Untuk belajar Kombo karakter Ya Kombo tiap karakter Kalian bisa mampir aja ke bagian praktis Ya Disitu kalian belajar aja Gimana cara Kombo tiap karakter Oke That's all Mungkin kalau kalian minta aku untuk rating ini gamenya Pribadi Ini 8 per 10 Ya Gameplay-nya bagus Ya Style-nya juga bagus Cuman kalau misalnya ini Tersedia di PC Ya Gak pakai emulator Aku bakal naikin lagi Si ratingnya jadi 8,5 Ya Karena Aku punya PC Tapi masih main game yang Grafisnya Grafis HP ya Oke Kalau kalian ada yang masih mau ditanyakan Bisa drop aja di kolom komentar And I see you in next video ya Aku pamit undur diri Jangan lupa senyum hari ini Bye-bye